Intro Sungguh malang nasib perempuan bernama Nor Maningsih 23 tahun yang tengah hamil 7 bulan. Dia mengaku jadi bulan-bulanan pemukulan oleh suaminya Danendra Saputra alias Akbar 20 tahun di warung sekaligus kontrakannya Jalan Raya Latusari Abian Semal, Badung pada Jumat 10 Maret ini hari. Mirisnya lagi kekerasan dalam rumah tangga itu disebut sudah sering terjadi dan puncaknya ketika Ningsih mendapati sang suami berselingkuh. Kasus ini pun segera ditangani Polse Abian Semal dengan mengamankan Akbar. Korban tak kuasa menahan tangisnya saat perkara itu dibeberkan, Kapolres Badung AKBP Leo Dedy de Pretes didampingi Kapolse Abian Semal Kompol Igusti Madi Sudarma. Leo mengatakan wanita asal Sumeneb Jawa Timur itu melaporkan sedang dianiaya suaminya sekitar pukul 5 melalui program mesadu Kenomor Kapolres Badung. Aparat segera menindaklanyuti dan bergerak ke tempat kejadian perkara, di sana petugas dapat mengamankan pelaku. Dalam pemeriksaan, Akbar mengakui menganyaya pasangan hidup yang dia nikahi selama 3 tahun tersebut menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali di bagian punggung dan lengan. Dia juga sempat memukul dengan alat berupa japitan dapur sebanyak 2 kali di bagian punggung serta menendang perut Ningsih yang sedang mengandung buah hati pertama mereka. Sebelum dilaporkan, korban melihat Akbar datang berbelanja barang kebutuhan warung pada Kamis 9 Maret sekitar pukul 21. Tetapi pria itu tak menata barang-barang tersebut dan langsung pergi tanpa pamitan atau mengatakan apa-apa. Sehingga pada Jumat 10 Maret sekitar pukul 2, perempuan itu ingin menutup warung karena merasa lelah berjaga sendirian. Namun saat menutup warung itulah Ningsih melihat Akbar melintas di depannya bersama perempuan lain. Bahkan dia juga pria itu dalam kondisi mabuk. Maka ia berusaha mengejar dan mencegat mereka. Istri sah ini bertanya kepada pelaku dari mana dan kenapa baru pulang. Ironisnya malah dijawab oleh Akbar kalau dirinya sudah tak tahan dengan korban. Pernyataan tersebut tentu menyakiti hati Ningsih dan membuat dirinya tak terima. Sebagainya pria yang ringan tangan ini langsung memukul sang istri. Ningsih awalnya membiarkan tindak kekerasan itu berlalu dan membiarkan Akbar masuk untuk tidur karena kondisinya mabuk. Sekitar pukul 5, Ningsih membangunkan pelaku dan menyatukan pria itu dengan perempuan yang disinyalir sebagai selingkuhannya tersebut. Korban bertanya kepada mereka apakah sudah pernah tidur bareng, tapi keduanya enggan mengakui dan perempuan idaman lain tersebut segera melenggang pergi dicemput oleh seorang pria tak dikenal. Tim Bali Ekspres melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!